Pasukan Israel melakukan serangan baru di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur setelah umat Islam menunaikan sholat subuh pada hari Senin 18 April. Sejumlah besar pasukan Israel memasuki halaman Al-Aqsa dan secara paksa memindahkan warga Palestina yang sedang menunggu di depan masjid. Kemudian pasukan Israel membatasi masuknya jamaah Palestina. Setelah pembatasan, pemukim Yahudi ekstremis menyerbu kompleks di bawah perlindungan ketat dari pasukan Israel. Ketegangan meningkat di seluruh wilayah Palestina sejak pasukan Israel menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa pada hari Jumat di tengah bentrokan dengan jamaah yang melukai ratusan orang. Pada hari Minggu, lebih dari 700 pemukim Israel memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di bawah perlindungan polisi yang ketat untuk merayakan liburan paskah Yahudi selama seminggu yang dimulai pada hari Jumat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!